Intro Halo sahabat K-Light, sahabat Berbis Kita jumpa kembali dalam Berbis hari ini Dan nanti seperti biasa kita akan bincang-bincang bersama Dr. Melisa Hendry Dari Stravis Management Bandung yang sudah hadir bersama kita Beliau ada di sebelah kiri saya, sahabat K-Light, sahabat Berbis Selamat malam, Pak Mer Selamat malam, Pak Mer Gimana kabarnya malam hari ini? Sebelum saya jawab, kamu apa kabar ya? Baik Alhamdulillah, baik, baik, baik ya Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah Selamat malam, Pak Mer Dan saya lihat banyak sekali kamu-kamu kita malam ini, Pak Mer Spesial, Pak Mer Ini pamer yang nyuguhin atau apa? Terserah Saya tadi sungguh ini Oh, ini sungguh ini Tapi nanti lagi pindah kok, pindah kebijakan kerjaan Jadi mereka adalah para KM yang berjalan, sesuai dengan tema kita malam ini Sinergi dosen dengan BKM Jadi kita disini berpandang di kampung, selanjutnya dosen Di KM ini sudah berpandang di KM, dan mereka juga ada KM yang berpandang di KM Mungkin, saya yakin dunca kita malam hari ini akan semarak ya Pak Mer Insya Allah Banyak inspirasi ya, yang kita dapatkan Salah aja ya, Kak Bojang Ya Baik, sama-sama Bicara tentang KM, ini pasti banyak masalah gitu ya Karena dalam konteksnya memang KM itu dihadapkan dengan masalah pribadi, masalah bisnis, dan lain-lain Dalam konteks ini mereka butuh solusi Dan Samtans mereka mencari siapa mereka mencari solusi Dan mereka akan membaik, kalau Samtans mahal Membaiknya menunggu pelang pemerintah lama Mendapatkan program dari perusahaan entah kapan Nah, ada satu nomor step-hole yang sebenarnya ada di masyarakat Kalau saya, kalau saya, sebenarnya sosial capital Jadi dikerolasi yang tak ada di sini Nah, malam ini saya mau bahas itu dengan salah satu si umur saya Si umur saya sebenarnya, ibu Dewi Ibu Dewi, seorang dosen dari Rumah Patabadu Saya jadi aneh kalau berbicara dengan ibu Tadi saya dikasih keluar ditemukan Tadi saya dikasih keluar ditemukan Ibu, tapi ibu, tapi ibu itu mahal Tadi saya campur-campur aja Kalau saya mau memilih pipi Ini gelar baru Teteh aja lah, saya nggak asing ya Pak Aneh sama Teh Berbicara tentang KMT Kan mereka banyak masalah Dan mereka tidak tahu Dan mereka tidak tahu Dan mereka tidak tahu Nah, dalam konferensi ini Teteh sepanjang dosen Dan menggantungi mereka Apa sih sebenarnya yang jadi motivasi Dan mau menggantungi mereka Terima kasih Kalau saya sih Ini kan tadi Abang bilang saya Ibu, terus nggak mau diterima Saya juga jadi Tidak bisa manggilnya Ade Dan silapannya juga Abang Ampun Bukan dari secara fisiknya Tapi karena itu Dan kesayang Padahal pada akhirnya Ujirnya fisik juga sebetulnya Kalau sadar sih Baik, terima kasih saya pikir Ini adalah sebuah Karunia yang saya menjadi Punya Sebagai dosen Karena dosen itu Harus melaksanakan Dari dalam perturuan tinggi Yang salah satunya adalah Pengambilan pada masyarakat Dan masyarakat Yang segmen masyarakat Yang diarahkan Salah satunya adalah Pelakuan itu Nah, background saya Bukan dari Ilmu keberusahaan Bukan manajemen Pemasaran Tapi dari ilmu pemerintahan Ternyata Ilmu apapun Itu bisa diterapkan Dalam sebuah Pelaksanaan usaha Yang kedua Yang kedua Pelaksanaan usaha Yang kedua adalah Dosen itu Harus punya laboratorium Untuk mengembangkan ilmu Dan teorinya Nah, ini adalah Lower room saya Oke Ketika saya punya Segudang teori Tapi tidak bisa saya aplikasikan Saya harus keluar dari kampus Salah satunya Salah satunya Salah satunya Ketemu sama teman-teman Pak Tusa ini Ini luar biasa Memberikan pencerahan juga Buat saya Nah, dosen itu Biasanya suka Memberikan solusi Ya kan Karena kita belajar Bagaimana kita lindungi Mengatasi masalah Dan itu Dan itulah Yang diri Saya berarti terjun Berusukan Iya Berusukan Mendengar Mendengar Teluk kesan Itu menyedarkan Pemikiran Dan ternyata Ini dua Dapingan saya itu Luar biasa Dengan Dengan kondisi di awal Dia harus Berjuang Tapi akhirnya Suksesnya Terlalu yang Ditampilkan Kenapa kali ini Ini salah-salah Tentu sini Yang di bawah Seorang yang lebih Sama yang sama Ini juga Banyak Mengambilinya Sebetul-betul Saatnya itu Khusususnya Barang-barang KM Tawa-tawa Tapi ini Kalau sehari Seorang bilang secara formal Tidak Sampai ada satu proses Dari Dari Sorang itu Dia punya Sampai Bisa jadi Jadi punya Leopro Beliau 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 Tetap Paralel Tidak 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 Karena Ya Itu Kita di keseimbangan harus kita jantar, kita gak bisa kita sendiri Sekolah kita raih sedingin-dingin, itu untuk apa kalau kita diamalkan Terusnya mereka ini yang membantu saya berkumpulan Kalian saya sebagai dosen itu lebih terasa Ini impact in your knowledge Bumai, Ibu sebagai salah seorang anak dati yang dari komunitas Pasti ada sesuatu perubahan yang ada di dalam diri Kalau konteksnya adanya dosen, hadir dalam bisnis proses Ibu, bagaimana rasanya? Sebetulnya ada suatu kebanggaan buat diri saya Bangga, 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 bangga Saya sebagai usaha baru, pengusaha baru Pengen banyak masukan-masukan gitu Sementara kalau kita hanya seminar, kita kan hanya satu arah Kita hanya menerima ilmu Dan kalaupun kita bertanya juga, beliau yang kita tanya juga gak tahu Kita posisinya diproduksi di rumah seperti apa Dan sebetulnya yang kita inginkan para UKM itu Turun langsung ke, lihat kita tempat produksi seperti apa gitu Jadi, ngasih masukan juga sesuai dengan yang kita butuhkan Kalau kita berklu kesalah, ini Ibu, ini kita legalitas ini Tapi, tanpa ada feedback, ngelihat langsung seperti apa Ya, kayaknya sepertinya percuma gitu Tapi, kalau ngelihat langsung seperti yang Ibu Dewi lihat di tempat produksi saya Ini Ibu, alat-alat perang saya seperti ini Jadi, itu juga bukan suatu proses yang waktu saat itu langsung terjadi Jadi, memerlukan suatu proses gitu Jadi, sebetulnya juga sudah ada dosen yang datang ke rumah untuk COVID-19 Jadi, menurut saya, betul banget bahwa dosen itu gak mesti bisa mengembangkan ilmu Tapi, gak hanya dengan cuap-cuap aja Tapi, kalau langsung datang kita ke tempat produksi, ternyata kita memang berproduksi Kemudian, bisa dilihat seperti yang tadi Pamer sebutkan Seperti helikopter dari atas, bisa melihat dari segala arah Sedangkan kita kan cuma produksi aja toh Tapi, dengan melihat secara langsung ke tempat produksi Bisa dilihat bahwa sebetulnya yang kurang itu dimana Yang bisa kita tambahkan ilmunya untuk produksi itu seperti apa Jadi, itu yang mau diliputkan oleh seorang dosen yang Ibu Dewi kepada Ibu Ya Perajem, oh ini beliau produksinya, oh ya tadi rumah itu produksinya ini ya Ini blomai ini produksinya adalah blom hatang hitam Ini kudisa ya, di luar pakem kalau kita beli punggian pasti bernas pakai ember atau daun Tapi ini berani Jadi beliau mendapatkan insight dari para dosen Tapi nanti penutup undang-undang juga pendamping Karena beliau lah kombinasi yang antara Jadi kalau bagi saya gini kata-gitu Pendamping itu guru dua punggah Satu praktisi, satu akredisi Ini kombinasi yang harus dibuat Tapi saya nggak mau lu ngajaknya ke dalam Karena susah Jadi Apa itu jadi ngari-ngari apa-apa lagi Asy Ketua tamu sana cemkot beliau bikin laksus Sebelah khusus Ampun, saya ngapain Mau nanya dulu saya jadi liter Jadi beliau berlaksus 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 Ini beliau termasuk salah satu Dan ini daripada akredisi Saya ini Terima kasih Berlaksus 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 Salah-salah Ada satu menarik Bawa dosen itu mengajar Tidak mengajarkan teori Tapi yang paling penting dia akan mengomisi Kologi Apa ya Anak didirnya dulu Rasanya sih Memang melaku ya Bahwa mereka tidak hanya butuh teori Bahkan kalau saya lihat sih Mereka lebih jamut ya Lalu di Youtube Yata ya Terima-terima teri Tapi Gimana Tosnya itu Benar gak sih Itu diperlukan semua orang Ya Kalau saya sih Melihatnya gini ya Keberadaan kita itu Sebetulnya Dibutuhkan oleh mereka Untuk menjaga kemangan Bisnis gitu Kalau bahasa Sundari Bahasa Sundari Bahasa Sundari Enggak apalah bisa Enggak apalah Enggak apalah Enggak apalah Enggak apalah Kalau mendampingi Menemani Perjalanan Bisnis itu Ada ketenangan Batinta sendiri Dalam hal Menjalankan Usaha Insya Allah Saya Sepanjang Tangan saya Bisa pegang HP yang menjadi Alat komunikasi saya Dengan dampingan saya Insya Allah Saya bantu Saya gak bisa Saya punya teman-teman Juga dosen lain Yang mungkin ilmunya Lebih hebat Ilmunya lebih tepat Dan itu Saya pikir Hal yang harus kita manfaatkan Dan itu Dan itu Dan itu Senang Kita tujuan Tiap bulan Rebol pasti Weh Siapa Masa-masa Jadi Perang besar-masa Tidak hanya sebatas Teknikal Tapi Bagaimana Bersumpa Multifasional Dan Apa Masa Masa Teman-masa Serius Kalau begitu Terus Surat bisnis Masa Oke Oke Jadi sahabat-sahabat Multifasional Kalau begitu Terus 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 Ini Kalau ibaratnya Roda itu Tinggal Jalan Tinggal Menunggu Bagaimana Pasar Itu Yang menawarkan Tidak Satu Dari Mungkin sedikit lagi Nanti Sisi packagingnya Yang Harus kita Coba Bagaimana Saya akan Konsultasikan kepada teman Yang Kira-kira 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 Airnya Tidak Satu Tadi Bagaimana Kelayakan Promosinya Tapi Itu Tidak Jadi halangan Untuk Kita Tidak Tapi Harus tetap Diupayakan Agar Jadi Tinggal Satu Legal Aspek Jadi Sudah Betul Karena Dari sisi Kodak Dari sisi Emasa Menarik Ini Salah-salah Kadang-kadang Tidak Setiap Satu Artinya F widi 调 Again sewing Tentang Pada Lepas F Satu Seperti Seperti Tidak Tidak 찌 Tak Bersambung untuk mendapatkan pengikutan hidung bisa via gofood, langsung menjadi tetap produksi di Komplek Permata POPO, Blok D36, daerah Sayati Marga Hayu Kabupaten Bantuan. Untuk nomor telepon bisa menghubungi 08 211 788 7638. Sudah ada di tokoh BOW juga ya, jadi bisa di Kunafe, bisa di AOW, mungkin nanti ke depan karena sudah legalitas mengetahkan sayap. Di mana-mana, amin. Kalau cempot? Kalau cempot bisa diperoleh di Banyu Kunafe, Banyu Makota, Koko AOW, kalau di yang daerah Soreang ada di Komplek Rinas, di Komplek Komplek Rinas-nya ada. Kalau misalkan mau order langsung bisa 08-210-599. Oke, jadi salah-salah kita bisa bersama di program-program WK. Sebelum saya tutup, ada satu, mau izin di Kalan Devi ke dalam bergabung sama kita. Siap-siap, boleh disini rumpuk sama ibu-ibu kok. Sambul juga aja ya. Yang dikit kan lebih lagu. Silahkan, nih. Sini aja, ini program kita di-livekan ya. Jadi, ini menjadi sebuahnya ini. Dan ini merupakan suatu yang akan lakukan juga ya. Ada satu yang saya menjelaskan Devi. Saya bilang tadi dari seorang kaya tim putulnya. Jadi, ini satu laki-laki, satu praktisi. Dan kalau ini saya dapatkan Devi, praktisinya akan menjadi. Sebenarnya, kombinasi dua ini. Ini Devi, ini kelompok-kelompoknya ya. Sebelumnya gak pernah sayang ini. Kompleks, ya? Betul. Jadi, dulu saya cuma bilang, eh. Ideanya adalah, gak ada demisi sama praktisinya. Kenapa? Saya pernah dicara, ah kamu enggak percaya itu. Tapi begitu, itu penting bisa berbicara. Ada demisi punya konsep, praktisi punya pengalaman. Ini yang penting. Betul gak sih, kerasa gak sih ketika dikongsi gabungkan dengan Devi, ini ada warna baru? Iya betul. Memang gini. Secara, kalau di akademisi itu ada teori-teori secara keemuan. Itu sangat menunjang. Oke. Yang kedua adalah penunjang pendampi ketika pendampi industri namaku. Oh, oke. Beberapa, kalau saat ini, sementara yang seterus kami, saya ya, sedangkan pendampi kedai sama itu dengan Universitas Telkom. Oke. Beberapa sudah, ketika ada pelatihan yang berkaitan membutuhkan ruang, dengan alat. Nah, kami, saya itu mengumarkan mereka. Kemarin, bulan kemarin sudah dilakukan pelatihan, misalkan saya mengunggah. Oke. Nah, ketika saya melakukan teori di Google di rumah, itu setelah teori kita sudah membimbing mereka. Kemudian ditambah keilmuan secara akademisnya. Kemudian saat ini, eh, program yang saya lakukan, ya adalah membuat katalog. Oke. Drapnya sudah saya bikin. Kenapa kemarin-kemarin dibuatkan pengetalog tetangga bisnis? Nah, di dalam drop katalog ini, dimasukkan scan markon katalognya. Jadi, ketika konsumen nanti membutuhkan, tinggal scan aja, informasi langsung berapa. Itu. Oke. Dari rakyat, memenuhkan wikir. Dosen itu sangat diputukan nggak sih? Sangat. Sangat diputukan. Tanya-tanya. Jadi tadi ini, alhamdulillah ya Tia. Alhamdulillah. Ya Tia. Ya Tia. Ya Tia. Ya Tia. Kok gitu banget ya Tia. Maksudnya tentang kerjaan gitu banget. Kerjaan yang banyak pahala. Alhamdulillah. Kita mau silangku. Ya Tia. Saya Tia mau gitu banget. Kalau nggak gitu ya, kita menganggul lah. Pasti lah. Jadi segi aja. Selamat. 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 Saya malah punya diskusi. Seorang. Semua model baru yang kita muntah. Saya memperbuat hipotesis saya. Bahwa. Kuru hari agak rumah antara. Ada yang misi. Satu hasil. Itu akan sebenarnya. Tidak. 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 Apa yang kita lihat ya? Ya. Ini tahun. Ini tahun ke-7 ya? Bukan yang ini menjadi bukti bahwa Kalau bersama itu bersama-sama Terima kasih Pak Mer Dan salam ke-life Menarik apa yang tadi sudah diobrolkan Dan pamer bersama tamu-tamu kita malam hari ini Tentu banyak manfaat yang bisa kita ambil Dan yang pasti kita akan jumpa kembali Di Belbis mendatang Terima kasih